Selamat pagi Bapak-Isa sekalian Kuasa Tuhan menyertai hati kita Dan pagi ini adalah harinya Tuhan Untuk memberikan satu yang luar biasa pagi ini Ada satu berita yang menarik Memang ini sudah lama, tapi mungkin kita akan Ungkap menjadi berita yang menarik pagi ini Di dalam koran yang terkemuka Di Jepang, Japan Times Edisi tanggal 23 Maret 2020 Itu dengan tulisan COVID-19 ini adalah Modern Tower of Bubble Dan Bapak-Isa sekalian bisa bayangkan Tulisan ini ditulis oleh orang Jepang Dan ditulis juga Kepada bangsanya sendiri Di Jepang, supaya tulisan ini Dapat memberikan kontribusi Kepada seluruh dunia Tapi, coba bayangkan Bapak-Isa sekalian Pernyataan ini disampaikan Di Jepang, pada orang-orang Jepang Yang saat itu, negara Jepang Adalah negara yang modern Sekularis, pada saat itu Populasi Jepang hanya Kekristenannya cuma 1% Bapak-Isa sekalian bisa bayangkan Dengan 1% Dia berbicara tentang Alkitab Yang kedua Kok tiba-tiba Dia mengaitkan kondisi sekarang Dengan Alkitab Bukankah bisa dikaitkan Dengan kondisi sekarang itu Diluar daripada Alkitab Yang mereka yakini saat itu Bapak-Isa sekalian Inilah yang menjadi pertanyaan besar Buat kita bersama Dan inilah yang menjadi Menggelitik iman Dan cara berpikir kita selama ini Ikut Tuhan itu seperti apa Ternyata menurut penulis di Japan Time itu Bernama Kuni Miyake Seorang memimpin resep kebijakan Urusan lem hamnas Jepangnya Dia mengatakan bahwa Sejarah dunia Menginformasikan dengan jelas Setiap pandemi Yang berskala dunia Menimbulkan Goncangan yang besar Di dalam segala ini Dan goncangan ini Bukan hanya melanda di dalam Ekonomi saja Tapi goncangan ini Melanda di dalam Pola hidup, cara berpikir Dan bermacam-macam Beliau mengatakan bahwa Ini adanya kondisi Pada menara Babel Jirid 2 Kenapa? Kuni Miyake mengatakan Menafsirkan pada kisah Kejadian pasal 11 Dimana seluruh dunia Memiliki bahasa yang sama Saat itu Bukankah saat ini juga Memiliki bahasa yang sama Di dalam kisah Alkitab Tuhan mengacaukan bahasa itu Kenapa? Karena Babel Ingin mendapatkan Sesuatu yang lebih Daripada manusia biasa Sehingga Isu tentang Babel Saat itu adalah Manusia bisa sampai ke Langit Artinya mencapai surga Bukankah yang dicari Manusia itu adalah Tujuannya surga Dalam bahasa saya Surga itu Kebahagiaan Yang dicapai oleh manusia Dan dunia saat ini Mencari seperti itu Untuk mencapai seperti itu Inilah yang ditunjukkan oleh Kuni Miyake mengatakan bahwa Abadi 21 juga sama Ingin menyatukan bahasa dunia Apa yang dimaksud Ingin menyatukan bahasa dunia? Saat itu Di Menara Babel Kan bahasanya satu Kenapa dikacaukan oleh Tuhan? Supaya manusia Beserahkan Saat itu Berarti membutuhkan Tuhan Hari ini Kuni Miyake mengatakan Bahwa Kondisi ini adalah Menara Babel Jilid 2 Yang menjadi pertanyaannya adalah Mungkinkah Menara Babel Jilid 2 ini Terbit seperti Sekarang ini Yang jelas Secara sengaja Atau tidak sengaja Cloning Menara Babel Sudah dilakukan manusia Sejak awal Dan Abad ini adalah Abad di mana Menara Babel Jilid 2 Terbit Semua usaha manusia Sudah mencapai Puncaknya Manusia ingin mencari kehidupan baru Sudah ditemukan Planet Mars Manusia ingin Memberikan yang terbaik Sehingga banyak Film-film Atau banyak Slogan-slogan Menunjukkan bahwa dunia ini Adalah di mana manusia Bertahta Sangat luar biasa Tuhan pun Tidak mampu Melindungi Atau membuat Apa yang manusia Mau Saat ini Project Transhumanisme Sudah terjadi Baik di bidang kedokteran Kita sudah bisa Menikmati Kalau kita sakit Ada beberapa Obat-obat Atau beberapa Cloning-cloning Daripada Transparansinya Sudah ada Dan bahkan Bapak-Isa sekalian Saat ini Kalau kita dengar Emas sudah ditemukan Bukan dengan cara Tambang Tapi emas Dari cahaya proton Artinya Bapak-Isa sekalian Manusia sudah Mau mencapai Kebahagiaan tertingginya Yang menjadi Pertanyaan besar Sebetulnya Pagi ini adalah Saya hari ini Mau memperhadapkan Dua titik Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 4 Dengan Kejadian 12 ayat 2 Amunisi yang pertama Adalah Di dalam kejadian pasal 11 ayat 4 Mengatakan Juga Kata mereka Marilah kita dirikan Bagi kita Sebuah kota Dengan sebuah menara Yang puncaknya Sampai ke langit Dan mari kita cari nama Supaya Kita Jangan terserat Di bumi Sedangkan Di dalam kejadian 12 ayat 2 Mengatakan Aku akan Membuat Engkau menjadi Bangsa yang besar Dan memberkati Engkau Serta membuat Namamu masyur Dan engkau Menjadi berkat Kita diperhadapkan Dua ayat ini Yang membawa kita Perang Babel Jilid kedua Terjadi Bukan Hanya Di dalam Kehidupan kita Tapi di dalam Apa yang menjadi Kebiasaan Cara berfikir kita Cara bertindak kita Dan cara berfikir kita Dalam kejadian 11 ayat 4 Mengatakan Inilah keunggulan Yang dibuat manusia Inilah kekuatan Pansos Daripada manusia Dan kejadian 12 ayat 2 Mengatakan Sebetulnya Tuhan lah Yang Mengeskenaryokan Dari Abraham Menjadi Abraham Abraham Adalah orang Yang belum Percaya kepada Tuhan Tapi Abraham Menjadi Orang Yang Percaya kepada Tuhan Tuhan lah Yang menjadikan Nama Abraham Menjadi Masyur Jadi sesuatu yang Peperangan yang terjadi Di dalam kehidupan kita Pagi ini adalah Siapa Yang mau jadi besar Nama kita Oleh karena diri kita Oleh karena Tuhan Hari ini kita diperhadapkan Dengan situasi yang Sangat rumit Apakah kita hidup Untuk membesarkan nama kita Atau membesarkan nama Tuhan Sebelum pandemi ini terjadi Kita berlomba-lomba Menaikan nama kita Berlomba-lomba Memasyurkan nama kita Terjadi Ketergantungan Yang sangat besar Kepada Sesuatu yang besar Misalnya negara besar Cara berpikirnya besar Peradabannya besar Hari ini Menara Babel Jelit 2 Sudah terjadi kan Orang yang Mempunyai wawasan Yang sangat luas Sehingga Mengeskenerikan Apabila kita Hari ini Sudah tidak bisa hidup lagi Maka ada Orang-orang Yang sudah ada Projectnya luar biasa Yaitu bisa panjang umur Dan kemudian Hidupnya bukan disini Apabila Sakit pun Bapak-Ibu soal sekalian Ada jad-jad yang dibuat Kita menjadi pulih kembali Mungkin Bapak-Ibu soal sekalian Terutama Ibu-Ibu Sudah mengerti Bahasa saya Untuk tidak cantik Menjadi cantik Bisa Untuk bisa Sesuatu yang Kelihatan tidak menarik Bisa menarik Semua dilakukan Kunimiya Sake Berkata bahwa Justru Saya aja yang tidak Mengenai Alkitab dengan baik Sudah mengatakan Bahwa Perang ini sudah terjadi Antara Membuat nama besar Dengan kekuatan sendiri Dengan Tuhan sendiri yang membuat Masyur Yang jelas Apakah Menara Babel Jelit kedua Sudah muncul Pada kehidupan kita Yang tadinya berharut Kepada Tuhan 100% Berubah Kepada keadaan dan situasi Yang kedua Apakah Kita berharap Kepada Situasi ini berubah Supaya kita bisa Melanjutkan hidup Atau Apakah kita percaya Kalau kita Adalah Abraham Yang tadinya Abraham Tidak mengenal Tuhan Menjadi Abraham Sehingga kita mengenal Tuhan Dengan baik Apakah Yang menjadi Kekuatan kita Apakah Yang menjadi Dundungan kita Atau Apakah Yang menjadi Sesembahan kita Diri kita Atau Tuhan yang hidup Pertanyaan terakhir dari saya Bapak ibu Sesuai pagi ini Lebih percaya mana Percaya kepada manusia Pada saat ini Manusia sudah menciptakan Situasi seperti ini Kita tidak bisa Berbuat apa-apa lagi Hanya pada orang-orang Yang mampulah Kita berharap Atau Yang kedua Kita berharap Dan mengandalkan Tuhan Di dalam jelit satu Babel Dihancurkan Dengan bahasanya Di porak perandakan Kemudian di kisah Nuh juga sama Bahasanya di porak perandakan Itu dengan fisik Bukan secara bahasa Bapak ibu sekalian Kita sudah mengerti Sejarah Alkitab Mengatakan Pada saat apa Kita dipersatukan Pada saat Roh Tuhan turun Di Yerusalem Dimana mereka Berbahasa lidah Bisa memperkatakan Bahasa-bahasa yang Tidak dimengerti Tapi bisa diperjemahkan Karena ada kuasa Tuhan Itu usaha Daripada Tuhan Yang luar biasa Mempersatukan kita Dari Sesuatu yang Tidak jelas Jadi jelas Bapak ibu sekalian Bisa lihat Poin-poin yang saya katakan Demikian Membuat kita sadar Sebetulnya orang yang Tidak percaya Model kuni Miyake saja Inilah masa Dimana babel Jilid dua terbit Dan dua hal yang Menyebabkan Kuni Miyake Mengatakan kepada kita Saya saja Yang tidak percaya Tuhan Dengan moralitas saya Orang Jepang Yang sangat mumpuni Orang-orang Jepang Hanya menyindir Kepada kita Yang selama ini Moralitas Cara berfikirnya Mereka kalahkan Saat situasi pandemi ini Mereka begitu kompak Mereka tidak Mengambil situasi-situasi Yang menguntungkan Bagi orang yang Tidak bisa makan Dikasih di restoran Untuk makan Sepuasnya Tapi bagi mereka Yang punya uang Membayar lebih Tapi bagi orang yang Punya pas Bayar Seperti apa adanya Pada saat mereka Budaya antri Mencari makanan Mereka antri Dan saat mereka Memberi makanan Dari depan Dikasih makanan besar Rotinya besar Dia ngambil secukupnya Puter ke belakang Puter ke belakang Terus Sampai terakhir Kalau habis Dikasih lagi Dari depan Yang paling besar Kemudian dilempar ke belakang Terus Pertanyaannya Orang Jepang Yang tidak percaya Tuhan Dia menantang Kepada kita Dia memberikan Suatu sindiran Yang luar biasa Kepada kita Kalau saudara dengan saya Percaya kepada Tuhan Itulah Mereka Tidak percaya Dengan Tuhan Mereka bisa melakukan Yang luar biasa Apakah Tuhan Menyelamatkan kita Apakah Pantai Kosta Yang dulu Terbit Pada saat Pada murid Tuhan Yesus Berkumpul Liroteng Yorishalem Mereka mendapat kuasa Yang luar biasa Yang buta Bisa melihat Yang timpan Bisa berjalan Hanya dengan satu nama Dalam Nama Tuhan Yesus Saat ini Bapak-Isa sekalian Saya mau tanya Dengan dalam Kepada Bapak-Isa sekalian Saudara percaya Kepada siapa Saudara percaya Kepada apa Dan selama ini Apa yang saudara cari Kalau saudara mencari Kebahagiaan Marilah kita sebagai manusia Cari Tapi kalau kita Mau cari damai Dan mencari Sesuatu yang luar biasa Allah Yang kita sembah Memberikan yang terbaik Kalau selama ini Kita mengenal Tuhan Dengan sungguh-sungguh Mari kita lihat Perbedaan Antara yang percaya Dan tidak percaya Demikian firman Tuhan Biarlah hari ini Menjadi berkat Dan pertanyaan-pertanyaan Yang ada dalam kehidupan kita Menjadi berkat juga Supaya kita Gumuli Dan mencari Tuhan Dengan luar biasa Mari kita berdoa Bapak yang ada dalam kajian sorga Kami percaya Kuasa engkau tidak pernah berubah Saat ini kami diperhadapkan Pada situasi yang tidak memungkinkan Tapi pada saat ini juga Kami sadar Bahwa kenapa kami percaya kepada engkau Kenapa kami Benar-benar Bukan mencari Sesuatu agama Yang menyebabkan kami Bisa selamat Tapi kami cari Tuhan Yang hidup Cari Tuhan yang mengubah hidup kami Dan kuasanya Tidak pernah berubah Dahulu Sekarang Sampai Selama-lamanya Haleluya Amen